Keluarga Besar Ikatan Keluarga Minang Kalimantan Timur atau IKM Kalimantan Timur menggelar halal bihalal yang berlangsung di Kadri Uning Tower Sempaja, pada hari Minggu tanggal 5 Mei tahun 2024. Momentum acara halal bihalal IKM, dihadiri oleh penjabat gubernur Kaltim, Dr. Akmal Malik, yang juga merupakan putra berdarah Minang, dan kemudian juga dihadiri petinggi-petinggi IKM, seperti PLT Ketua IKM Kalim, HM Datua BM Dirajo, serta para sesepuh warga Minang dari berbagai daerah di Kalimantan Timur, juga turut hadir di acara tersebut. Kegiatan halal bihalal tersebut berjalan dengan baik dan penuh kegembiraan dengan mengambil tema, Mau Lenan Putui, Manjapui Nanta Tingga, Mengumpuan Nanta Serak, Basamo Mangko Manjadi. Halal bihalal ini juga dimeriahkan dengan beragam hadiah seperti, kulkas, mesin cuci, kompor gas, sepeda motor, dan masih banyak hadiah hiburan lainnya, dan bahkan sebagai hadiah utama adalah satu buah unit mobil Aila dari penjabat gubernur Kaltim. Melalui halal bihalal tersebut, juga menjadi momen bagi warga Minang untuk mempererat tali silaturahmi, dan membangun persatuan serta kebersamaan bersama seluruh komponen masyarakat dan pemerintah. Penjabat gubernur Kalimantan Timur, Dr. Akmal Malik dalam kesempatan halal bihalal itu, ia mengajak warga Minang untuk turut serta dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN, sebagai wujud dukungan terhadap pembangunan negara. Membawa tema, pokoknya mengumpulkan semua mereka yang selama ini satu aminnya optimal, dipoptimalkan. Istilah, warga Minang, Kalimantan Timur siap untuk mendukung IKN. Warga Minang, Kalimantan Timur siap bersinergi membangun Nusantara, membangun Kalimantan Timur untuk Nusantara. Kami insya Allah, karena saya juga orang Minang, akan menyabdikan segenap tenaga, waktu untuk Kalimantan Timur, dan kita berharap nanti Kalimantan Timur akan menjadi lebih hebat, sehingga juga kita mendukung Ibu Kota Nusantara. Sementara itu keterangan dari Ketua Panitia acara halal bihalal, Ia berharap dengan halal bihalal ini bisa menjadi jembatan dan informasi terhadap warga Minang yang berdiam di wilayah Kalimantan Timur, agar terus bersinergi dengan pemerintah, terutama pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara IKN. Alhamdulillah acara halal bihalal TKM Kalimantan 2004, bagian antusiasi kepada warga Minang yang ada di Kalimantan. Kami berharap acara ini menjadi penyambung sulaturahmi, dan antara semua komponen warga Minang yang ada di Kalimantan Timur, untuk menekor TKM seperti yang disemukan oleh Pak BD Gubernur tadi. Kami berharap warga Minang yang ada di Kalimantan Timur berkontribusi besar, sebetulnya kita mengatakan halal bihalal ini, karena IKN makin jelas, IKN makin di depan mata. Sebetulnya kami Panitia melaksanakan acara ini, Alhamdulillah berbicu sepenuhnya oleh Pak BD Gubernur, kemudian semua stakeholder masyarakat Minang yang ada di Kalimantan Timur. Dari Kadri Uning Tower Sempaja, acara halal bihalal dan silaturahmi keluarga besar warga Minang, Kalimantan Timur, tim GATV, Akbar mengabarkan dari kota Samarinda, Kalimantan Timur. Oke terima kasih, tepuk tangan dulu.